Mulai Senin 1 Januari 2024, pembelian LPG tabung 3 kg akan dibatasi dan hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG tertentu yang telah terdata. Untuk mendapatkan LPG 3 kg, warga harus membawa KTP dan kartu keluarga sebagai syarat pendaftaran. Pendaftaran ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk melaksanakan transformasi pendistribusian LPG tabung 3 kg agar tepat sasaran. Di kawasan Palmera, Jakarta, sejumlah penyalur LPG telah menerapkan persyaratan ini bagi warga yang ingin membeli LPG 3 kg. Jika belum terdata, pembeli harus mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi. Untuk bisa mendapatkan LPG 3 kg, calon pembeli harus mendatangi subpenyaluran atau pangkalan resmi LPG dengan membawa KTP dan kartu keluarga. Calon pembeli hanya boleh mendaftarkan satu nomor induk kependudukan yang tercatat dalam kartu keluarga untuk didaftarkan dalam database. Ingat, pendaftaran hanya bisa dilakukan satu kali di satu pangkalan. Untuk memastikan apakah Anda sudah terdata, Anda dapat mengecek melalui link subsidi tepat.mypertamina.id.lpg.checknik. Jika sudah terdaftar, pembelian dapat dilakukan seperti biasa dan untuk selanjutnya, pembeli tinggal menunjukkan KTP. Subsidi ini diperuntukkan bagi rumah tangga sasaran, usaha mikro, nelayan, dan petani yang menjadi sasaran subsidi. Lebih lengkap soal syarat baru pembelian tabung LPG 3 kg, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi yang ada di salah satu penyalur tabung LPG di Palmerah, Jakarta Barat. Taufik, Anda saat ini ada di sekitaran agen penyalur tabung LPG. Lalu bagaimana penerapan peraturan ini di lapangan? Apakah para penjual sudah menerapkan persyaratan untuk KTP dan KK untuk pembelian gas LPG? Ya, klinis dan juga sudah memang kami sudah melihat dan memantau di beberapa titik di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Dan memang saat ini penjual sudah menerapkan untuk membeli gas LPG ini diharuskan menunjukkan KTP ataupun kartu tanda penuduknya. Nah, dikarenakan memang pertanggal 1 Januari 2024 berdasarkan arahan dari Kementerian SDM bahwa jika ingin mendapatkan gas tabung 3 kg atau tabung LPG bersubsidi, ini kita diharuskan mendaftar terlebih dahulu. Dan jika sudah mendaftar, nantinya jika kita ingin membeli hanya cukup menunjukkan KTP-nya saja ke pangkalan ataupun ke agen atau penyalur terdekat. Dan untuk lebih lengkapnya, saudara-saudara saat ini saya sudah bersama dengan salah satu agen atau penyalur yang berada di Palmerah, Jakarta Barat. Di sini saya akan menyapa salah satu penjual. Selamat siang, Bapak. Siang. Bapak boleh diperkenalkan namanya siapa, Pak? Jaya. Pak Jaya, ini untuk penerapan pembelian LPG yang baru kira-kira sudah seperti apa nih, Pak? Sudah 2 hari berjalan? Schedulnya harusnya sudah pakai KTP. Sudah pakai KTP ini kira-kira sudah berlangsung 2 hari ini perjalanannya seperti apa nih, Pak? Apakah ada kendala atau seperti apa? Nggak ada, asal. Nggak ada kendala, nggak ada. Masyarakat ada yang mengeluh nggak, Pak? Kira-kira terkait penggunaan KTP sebagai syarat baru, Pak? Oh, nggak ada. Ini berarti masyarakat aman-aman saja tidak ada yang mengeluh. Sedangkan untuk sosialisasi ini kira-kira sudah dijalankan berapa lama sih, Pak? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulan terhitung sejak November. Untuk awal-awal bulannya kira-kira seperti apa nih, Pak? Menjelaskan kepada calon? Ya agak susah juga KTP buat apa, Pak? Gini-gini. Bagaimana kan kita kasih pengarahan dia lama-lama apa? Akhirnya masyarakat menerima persyaratan baru untuk mengeluh KTP. Ya. Sedangkan kan tadi berdasarkan keterangan dari kementerian bahwa yang untuk mendapatkan subsidi ini ada rumah tangga, terus usaha mikro. Pak, kira-kira untuk dari Bapak sendiri kira-kira sudah tepat belum, Pak, yang menerima dia? Tepat sih. Untuk buat 3 km ada tepat. Kira-kira dengan adanya penerapan KTP ini ada penurunan penjualan nggak sih, Pak? Apa? Penurunan penjualan. Oh, nggak. Biasa. Tidak. Tidak, Pak, ya. Dan tanggapannya kalau dari Bapak sendiri penggunaan KTP ini seperti apa, Pak? Ya ada yang percaya, ada yang enggak. Cuman kalau kita kasih paham lagi dia, Pak. Paham, ya. Tepat setuju, Pak, dengan penurunan KTP. Ya, kalau udah peraturannya begitu, kata apa lagi? Kita ngikut-ngikut aja. Ya. Sejauh ini aman dan penggunaan KTP. Ya, aman-aman. Terus untuk masyarakat yang belum mendaftar di Bapak dan ingin mendaftar, kira-kira caranya seperti apa? Ya, bawa foto kopi KTP aja. Kalau kakan ternyusul gampang. Berarti nanti diurus langsung dan masyarakat tinggal? Ya, dari pihak saya yang urus ke Tertapetamina, ya. Nanti udah tahu beres aja, Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Selamat bekerja kembali, Bapak. Terima kasih. Ya, saudara, begitu penjelasan dari salah satu agen atau penyalur di kawasan Kauanera, Jakarta Barat, tentunya bagi masyarakat yang belum mendaftarkan di agen ataupun penyalur, cukup mendatangi agen atau penyalur terdekat dan nantinya kita cukup membawa KTP dan juga kartu keluarga dan nantinya penyalur atau agen tersebut akan mendaftarkan ke pihak Pertamina secara langsung dan kita hanya tinggal menunjukkan KTP saat mendak membeli tabung gas LPG 3 kg atau tabung gas bersubsidi Blenis. Ya, Taufik, bagaimana juga untuk pembelian tabung gas ukuran lain seperti tabung gas 12 kg? Ya, Blenis dan juga saudara, memang untuk pembelian tabung gas lain untuk yang 12 kg ataupun yang 5,5 kg ini memang termasuk gas tidak bersubsidi sehingga bagi siapapun masyarakat yang ingin membeli diperbolehkan secara langsung tidak perlu menunjukkan KTP ataupun mendaftarkan secara langsung kepada agen penyalur ataupun dalam aplikasi MyPertamina ataupun menunjukkan kartu identitas kita yang lainnya. Dan bagi masyarakat yang memang dirasa mampu ataupun tidak termasuk dalam 4 kategori yang dalam masuk subsidi seperti rumah tangga, lalu pun usaha mikro, nelayan, dan juga petani maka memang disarankan oleh pihak pemerintah atau kementerian SDM untuk menggunakan tabung gas LPG yang berukuran 5,5 kg ataupun 12 kg karena kedua tabung tersebut merupakan tabung yang tidak menerima subsidi dari pemerintah. Masyarakat perlu memperhatikan kembali untuk membeli tabung gas LPG 3 kg karena akan ada perbedaan untuk pembelian persyaratan KTP dan kartu keluarga dan bagi warga yang mampu diharapkan bisa membeli tabung ukuran 5 kg dan juga 12 kg untuk gas LPG. Terima kasih Taufik Riyadi atas laporan Anda.